Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni Halo gue Haru Di Player 2 dan selamat datang di Player Discuss Discuss Jadi di Player Discuss kali ini kita bakal ngediskusiin tentang PS5 lagi ya Oke Mendekati tanggal rilisnya PS5 Mendekati tanggal dikeluarkan desainnya PS5 Kita mau bahasnya sekarang adalah game-gamenya Game-nya sekarang ya Kalau PS5 yang muncul, kalau game yang gak ada kan percuma juga Mau main apa gitu kan Jadi katanya ini sudah dikonfirmasi Bukan konfirmasi sih Ya sudah dikonfirmasi sama Sony Dan sudah dilikut juga oleh IGN dan GameSpot Katanya ada game-game PS5 yang akan muncul ketika perilisan PS5 Dan salah satunya yang udah keluar yang kita tahu itu adalah Assassin's Creed Valhalla ya Valhalla, baru itu doang Valhalla itu sudah dikonfirmasi bahwa pas perluncuran, game-nya Valhalla Betul Jadi kita bakal nge-bacain lagi game-game yang akan muncul lagi di PS5 Kira-kira ada kayak 15-20 lah Betul Yang pertama jelas sebenarnya Assassin's Creed Valhalla loh Iya, Assassin's Creed Valhalla ya dari cinematic trailer-nya aja tuh kelihatan banget gitu ya Kalau itu game PS5 Next game gitu ya Next game nya PS5 Walaupun belum ada gameplaynya sih Betul Terus ini masih gosip-gosip juga Masih to be announced dari EA bakal ada Battlefield 6 Trail yang ke-6 Setelah yang ke-5 nya sebenarnya fail Battle Fail 5 Nah terus ada ini gak tau game apa namanya adalah Chorus Baru dengar sih gue juga ya Kata ada Chorus Publishernya itu Deep Silver Rilis 2021 Terus ada Destiny 2 Yang which is ya good lah untuk PS5 ya Kestiknya dibagusin Terus ada Dirt 5 Nah Dirt 5 ini sebenarnya sudah ada Oh iya di judulnya aja sudah ada ya PS5 Oh iya PS4 dan PS5 kan Ya sebenarnya ini Dirt ya game-game balapan sih ya Kalau gue sih juga udah terlalu excited sih Karena menurut gue game-game balapan itu Sampai saat ini udah bagus-bagus banget Grand Tourism, Motor, Forza, enough lah gitu Iya iya Grafik banget sumpah Karena memang aspek yang dibagusinnya juga sedikit Kan mobil aja gitu Gameplay ya balapan gitu kan Gameplay ya balapan aja Ya udah gitu Ya mungkin di PS5 ini cuma ditambahkan namanya apa sih Ray Tracing doang sih Cahaya-cahaya itu Ya bagus sih ya Untuk yang suka balapan Next Oh ada Fortnite ya Fortnite masuk ke PS5 Kemungkinan sih bakal di remaster-remaster sih ya Dibagusin grafiknya segala macam Iya mungkin-mungkin Cuma yang season sekarang aja Sejujurnya udah bagus loh Season sekarang aja udah bagus sebenarnya Maksudnya sementok-mentok Fortnite tuh ya Yang sekarang ini gitu kan ya Ya kemungkinan PS5 bakal kayak gitu juga Tidak ada perubahan di gameplay juga sih Tidak ada perubahan signifikan udah ternyata ini ya Fortnite aja Yang PS5 main Terus selanjutnya ini yang menarik adalah Godfall Hmm Godfall itu game keluaran dari Gearbox Yang akan keluar di Desember 2020 Ya di Holiday lah ya Tuh Dan denger-dengar sih ini katanya game eksklusif PS4 Eh PS5 nanti Eksklusif Cuman denger-dengar juga katanya ada di PC juga sih Ini gua udah lihat sebelumnya Udah dari Januari tuh kan gamenya Ini game model-modelnya kayaknya sih model-modelnya Dark Souls ya Jujur gua baru denger sih ini Jujur gua baru denger Ini grafiknya Edun Nanti liat ini tuh liat cahayanya liat Apa real-time gitu loh cahaya mataharinya Tapi ini gua yakin model-modelnya Dark Souls sih ini Yang gameplaynya ga jelas misinya apaan gitu ya Iya iya Tuh kan ya kan Tiba-tiba lawan musuh aja ada musuh Tuh liat Kalo misalkan diperhatiin ya Ini kan ada percikan-percikan api nih Nah itu tuh partikel beneran di render asli gitu Keren banget dong Iya kan Sudah terlihat kan Dihampir dari musuhnya tuh kayak gitu Ngeselinnya Tapi ini kelihatannya sih seru Cuman kalo modelnya Dark Souls banget sih Ya itu bukan game yang bisa kalian enjoy ya Iya bukan untuk casual player sih Casual player Tapi pasti baik yang beli nih pasti Karena Dark Souls tuh pasti laku Sesusah apapun itu Kayaknya orang-orang tuh penasaran banget gitu loh Jadi ya seperti itu gameplaynya ya Iya 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 Terus ini juga katanya Di nampainnya itu looter action hack and slash ketiga Jadi bakal ada looting-looting juga sih Oke oke Jadi waktu ditungguin nih Semoga aja eksklusif sih Ada game apalagi nih sih Selanjutnya itu ada Gods and Monster ya Kita nggak tahu sebenarnya Cuman bakal keluar Dari Ubisoft di 2020 Dari Ubisoft di keliburan Holiday Terus yang pasti itu ada Medan NFL 2021 sih Cuman masih itu di 6 Lalu ada Microman Nggak tahu sih apa ya Lalu ada Pacman Lalu ada Observer Sistem Redux Nggak tahu nih apaan Dari Bluebird Team Developernya Lalu ada Outriders Outriders ini Sempat keluar Kalau nggak salah ya Tapi gue lupa Ini bakal keluar Dari Square Enix loh Ini menarik Terus ada Rainbow Six Quarantin nih loh Dan Rainbow Six yang biasanya juga ada Six Six Yang biasanya juga ada Yang mungkin bakal di Master Yang bakal muncul nanti Di perilisan PS5 nih Lalu ini yang menarik nih Ada Scarlet Nexus Ini menarik Menarik buat gue doang sih Orang-orang kayaknya pada B aja gitu Jadi ini game-game ya Wibu-wibu lah ya Wibu lagi ya Anime Anime style Oh ini di Paris Oh Tokyo Tokyo lah Paris Ini apa namanya sih Apa Tower Toki Tower ya Toki Tower itu pokoknya Kiraan gue ini bakal model-modelnya Dark Soul juga sih Tapi ternyata tidak Ini kayak model-modelnya Devil My Cry ini Lihat musuhnya bunga-bunga Atau Snowwear Ini gak ada anime nya Gak ada apa gitu kan Coba-coba Bandai Namco Mengeluarkan game Bertemakan anime gini Gitu Grafiknya bagus ya anime nya Iya 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 Lihat gameplay nya Smooth gitu loh Iya iya bener-bener DMC banget Tapi disini terlihat ada FPS drop ya tadi Oh Gua kira tadi video guanya aja Enggak FPS drop ya Eh video gua ketuk gue Ini bakal jadi ya Bakal disukain banyak orang sih sebenernya Baru casual player Iya Game casual banget Sangat oke lah Terus ada Lot of the Link's Golem Oke Ini menceritakan tentang si Golem nya sih Tapi gak tau udah Ini udah ada trail nya dari Skintosh 3 So nanti kita kasih tau Untuk kalian suka Lot of the Link Ada muncul tahun 2021 Ini udah surprisingly ada The Sims 5 The Sims 5 Di PS5 Iya Ini gak tau bagaimana Belum ada Berita-berita belum ada Iya perilisan tanggal perilisan juga Belum ada Iya musik-musik itu di announced Jadi tapi buat Pemain The Sims Ada harapan nih ternyata ya Harapan The Sims tuh ternyata masih update ke game baru Terbaru Semoga ini di PS5 doang sih gue sih Harapnya itu doang sih Tapi dari EA sih Jadi kemungkinan betar kayaknya ada sih Origins Iya pasti bakal ada sih Terus selanjutnya ini menarik nih ya Ada untitled game Ini keluaran dari Square Enix Apakah Final Fantasy yang baru Apakah Kingdom Hearts yang baru Tidak tau sih Apakah para sidekits Ini dia tidak tau Ini mungkin game gede Yang masih 7-6 Ini menarik sih Lalu ada Vampire, Doom, Square, Bloodline Ini Bloodline yang ada di Xbox kemarin Oke oke Tentang vampir-vampir Pokoknya ini menarik Lalu yang terakhir itu ada Watchdog Legend Watchdog Legend ya Yang dari kemarin E3 itu Foreign trailer sampai sekarang belum ada update-update lagi Mungkin emang sengaja nunggu PS5 ya PS5 dan Xbox Series X Iya Jadi ini gameplay dari Watchdogs Yang gue sih sampai sekarang belum tertarik dengan Watchdogs Apakah nontonin anjing gitu kan Anjing menonton gitu ya Anjing menonton ya Jadi di sini bisa lihat Bisa pakai nenek-nenek Oh oke Nenek-nenek ya Ini sistem yang paling menarik adalah Kenapa gue pengen beli Karena bisa pakai nenek-nenek Jadi kita merekrut gitu lah Merekrut seluruh orang di sini NPC Jadi in playable character Itu menariknya Jadi gitu lah ya gameplaynya Nanti kita tunjukkan juga Ceblekan-ceblekan lainnya Abis itu udah segitu aja sih ya Yang dikonfirmasi Tapi gue juga punya harapan sebenarnya Oh tuh Game-game yang bakal katanya rilis di PS5 Nanti pas perrilisannya Itu yang pernah ada selain nge-heal Nge-heal ya Emang menarik juga Karena selain nge-heal itu Kemarin tuh Gamenya terakhir muncul di Itu tidak ada Kajutan lagi gitu Supaya sudah ditinggalkan cukup lama selain nge-heal itu Jadi Semoga Selain nge-heal ada di PS5 nih Eksklusif gitu Berarti akan cerita baru paling ya? Iya, cerita baru Abis itu yang kedua itu ada Demon's Souls Remake Demon's Souls itu model Dark Souls Oh oke oke Another Souls game Di remake tapi ya Di remake tapi ya Itu game lama banget Cikal bakal ada Dark Souls Abis itu yang ketiga itu sebenarnya sudah pasti Bakal ada Definitive Edition dari beberapa game PS5 Yang kemungkinan Eh PS4 Kemungkinan kayak Class of Fast Part 2 Definitive Edition Terus Ghost of Tsushima Definitive Edition Betul Spiderman mungkin Definitive Edition Betul Ya Jadi itu ya harapan kita sih Yang Semoga game ini tuh ada gitu di PS5 Dan terakhir ini mau ngomongin juga Ternyata dari yang game-game yang disebutkan tadi Belum ada game yang terli eksklusif untuk PS5 Belum Beda dengan Xbox Yang udah ngeluarin Halo Infinite ya Ya Untuk First Party nya PS5 ini belum Bagaimana nih Sony Kayaknya mereka emang sengaja Mengambil waktu yang lama Biar fans semakin penasaran Iya mungkin itu salah satu game marketing juga Jadi segitu aja sih ya Ya Diskusi kali ini Boleh tulis versi kalian di kolom komentar di bawah Ada lagi bang game buat PS5 nih Atau harapan kalian Game apalagi yang pengen kalian ada di PS5 Kasih aja di komentar di bawah Ya mungkin ada remake-remake lagi FF7 Remake Definitive Edition mungkin Boleh tulis kolom komentar di bawah Buat kalian yang suka dengan game apa tuh Diskusi di usisi game kayak gini Boleh di subscribe channel ini Karena kedepannya bakal ada diskusi-diskusi lagi Di like juga Kalo kalian suka video ini Dan di share ke teman-teman kalian Supaya tau nih Game apa aja yang udah ada di PS5 ya Sekarang ya Update nya apa aja Buat kalian yang juga pengen tau Desain-desain PS5 Menurut kita berdua Tuh Ada disini kartunya Jadi ada di situ Boleh kalian nonton disitu Terus buat kalian juga yang mengharapkan Akan adanya game Update-update berita tentang game Versi Instagram Boleh Ada addlayer2 Bisa di follow Semoga update lagi ke depannya Amin Begitu aja Nama gue Sidney logout Baru logout Out Who 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 Who